Selamat siang, mari kita belajar mengenai sensor speed pada motor generasi Honda Beat ESP dan yang lainnya dari pabrikan Honda dia menggunakan sensor speed di bagian belakang di posisi gearbox karena ada yang tanya bagaimana cara memperbaiki speedometer yang mati, kok yang depan tidak ada kabelnya terutama untuk motor generasi Beat yang tahun 2016 kesini ya apalagi yang sudah ESS terbaru sudah pasti menggunakan sensor speed jadi kalau bagian speedometer mati kemungkinan besar kabel yang di bagian sini ada yang terputus atau dimakan tikus langkah-langkah pertamanya buka dulu bagian cover penutup sensor speednya nah sebelum buka cover ini kita sahabat dulu temen kita katanya mau masuk YouTube ini lagi ganti gear ini orang tertampan di desa saya namanya Bang Rojali oke kita lanjut ke pembahasan utama nah untuk langkah pertama buka dulu bagian penutup sensor speed kita sama-sama belajar karena kemarin ada yang tanya kalau motor Beat ESP yang ini kok nggak ada kabel speedometernya di depan gimana cara benerin kalau speedometernya mati saya buka dulu sama box filter mau saya buka dulu buka dulu box filter karena ini jalur kabelnya ke bawah box filter nah ini jalur kabel utamanya disini biasanya yang sering putus disini karena dikontak langsung sama mesin bagian CVT ini covernya dibuka seperti ini kabelnya ini sepertinya masih bagus apakah disini ada kotor atau gimana nah ini salah satu ini ada tiga kabel kita cek satu persatu ini harus salah satunya ada api ada arus plus dari aki setelah kontak di on kan ini kita belajar sama-sama untuk para master mungkin udah lebih paham ini semua kita disini belajar nah ini ada api kabel warna hitam garis putih ini api berarti yang bagian hijau ini arus negatif nah untuk sensornya berarti yang warna pink garis hijau ini ini harusnya mengeluarkan arus kalau rodanya diputar nah ini masih keluar nah seperti ini cara kerja sensor speed pada honda bit ISP sama vario semua yang menggunakan sensor speed kalau generasi metik honda seperti ini nah ini berarti masih normal coba di cek arus negatifnya apakah normal jadi yang untuk mempermudah ngeceknya pakai jarum seperti ini tinggal ditusuk jadi nggak harus ngupas kabel jadi nggak merusak nah ini hidup ini merah warnanya merah ini menggunakan test pen DC bikinan sendiri kalau mau lihat videonya cek di video sebelumnya yang sudah saya upload udah agak lama nanti saya kasih linknya di deskripsi cara membuat test pen DC bisa bolak balik kalau positif warna hijau kalau ngecek kabel negatif warnanya merah dibikin satu warna juga nggak apa-apa seperti itu cara kerja sensor speed pada generasi honda bit ESP dan sebangsa nya sampai disini video kali ini terima kasih sudah menyimak video dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati